Selanjutnya, 3 unit tank mardor milik battalion cavalry 1-100 dilengkapi dengan... Konflik antara Palestina dan Israel telah berlangsung selama beberapa dekade. Ketegangan yang telah berlangsung lama itu mencapai puncaknya dengan ribuan korban jiwa. Seiring eskalasi konflik yang terjadi antara Israel dan Hamas, berbagai negara di dunia memberikan respon. Tak jarang pula memberikan dukungan kepada salah satu pihak, salah satunya negara Indonesia. Indonesia menyatakan dukungan menyerupai bantuan kemanusiaan. Dengan begitu, Indonesia secara tidak langsung menyatakan kesiapannya untuk adu kekuatan militer dengan Israel dan para pendukung setihanya. Memangnya seberapa kuat sih militer Indonesia sampai berani melawan Israel dan antek-anteknya? Penasaran? Langsung aja yuk kita simak. Berikut adalah kekuatan militer negara Indonesia. Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan antara Pasifik dan Samudera India. Negara ini mempunyai luas wilayah 1.913.580 km persegi. Berdasarkan data tersebut, Indonesia menjadi negara terbesar di Asia dan terbesar ke-15 di dunia versi World Data. Sedangkan kekuatan militernya sendiri, Indonesia mempunyai Power Index 0,2221 yang menjadikan negara ini berada di peringkat ke-13 dari 145 negara yang terdaftar dalam Data Global Firepower atau GFP. Sebuah situs yang menampilkan kekuatan militer dunia. Dengan negara seluas ini, berapa sih jumlah personel militer yang disiapkan Indonesia untuk menjaga negaranya? Melansir dari laman GFP, negara dengan jumlah penduduk 277.329.163 jiwa ini memiliki jumlah personel militer sebanyak 1.080.000 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 400.000 personel aktif, 400.000 personel cadangan, dan 280.000 personel paramiliter. Dari data yang ada, Indonesia menempati peringkat ke-12 untuk jumlah personel militer aktif, rangking 13 dunia untuk jumlah personel cadangan, dan rangking 10 dunia untuk jumlah personel paramiliter. Melihat dari jumlah personel militer dan data statistik militer dunia, Indonesia berhasil menempati urutan ke-1 tingkat ASEAN sebagai negara dengan militer terkuat. Wow, beri aplos dulu dong buat negara kita. Kira-kira seperti apakah kekuatan militer Angkatan Darat Indonesia? Melansir dari laman GFP, kekuatan militer Indonesia di Mautra Angkatan Darat terdiri dari 314 unit tank, 12.008 unit kendaraan lapis baja, 153 unit self-propelled artillery, 414 unit towed artillery, dan 63 unit roket artillery. Berdasarkan data tersebut, Indonesia berada di rangking 47 untuk jumlah tanknya, rangking 54 untuk kendaraan lapis baja, rangking 29 untuk self-propelled artillery, rangking 27 untuk toyed artillery, dan rangking 47 untuk aquacat artillery. Mengenai kekuatan armada tempurnya saat ini, Indonesia memiliki beberapa tank tempur canggih yang memiliki kemampuan sangat baik. Salah satunya adalah Leopard 2. Jadi, Leopard 2 ini sebenarnya bukan tank yang dibuat sendiri oleh Indonesia, melainkan tank buatan Jerman yang kemudian dibeli oleh Indonesia. Spesifikasi awal Leopard 2 ini ditanagai mesin diesel turbo Gandalf V12 buatan MTU yang mampu melarikan tank berbobot 68 ton tersebut dengan kecepatan maksimal 68 km per jam. Senjata utama tank berkru 4 personel ini, yaitu Meriam L-44 Rain Battle 120mm, yang ditemani sepasang senapan mesin MG3A White. Kini, TNI AD diketahui memiliki dua varian tank Leopard, yakni jenis tank 2-4 AD sebanyak 42 unit dan jenis tank 2 RI sebanyak 61 unit. Beralih ke kekuatan angkatan udara Indonesia. Pelansir dari laman JFP, Indonesia memiliki 446 unit peralatan tempur di sektor udara. Jumlah tersebut terdiri dari 41 unit pesawat tempur, 37 unit pesawat serang, 67 unit pesawat angkut, 127 unit pesawat latih, 17 unit pesawat misi khusus, 1 unit pesawat armada tengkar, 176 unit helikopter, dan 15 unit helikopter serang. Berdasarkan data tersebut, JFP menempatkan peralatan tempur udara Indonesia di peringkat ke-25. Mengenai kekuatan armada tempurnya di sektor udara, Indonesia memilih untuk menggunakan pesawat dan drone buatan Rusia dan Amerika Serikat. Ya, kita tahulah kalau kedua negara tersebut memang menjadi pusat tata serianya militer. Dan tentu saja, peralatan militer yang mereka produksi juga memiliki kualitas yang terbaik. Ada pun pesawat dan drone yang dimiliki Indonesia, diantaranya pesawat tempur F-15 X Boeing, pesawat tempur F-16 CD, dan drone Beraktar TB2. Ya, meskipun pesawat dan drone tersebut bukan yang terbaru di kelasnya, namun kemampuannya untuk menjaga Indonesia dari udara masih bisa untuk diandalkan. Selain itu, Indonesia diketahui telah menandatangani kesepakatan untuk membeli pesawat tempur buatan Perancis. Lalu, bagaimana dengan kekuatan militer Indonesia di sektor laut? Melansir dari laman JFP, Angkatan Laut Indonesia memiliki 324 unit peralatan tempur. Dari jumlah tersebut, diantaranya terdapat 21 unit kapal Corvid, 202 unit kapal patroli, 4 unit kapal selam, dan 13 kapal perang ranjau. Mengenai kekuatan armada tempurnya di sektor laut, Indonesia memilih untuk menggunakan kapal buatan Italia dan Perancis. Ada pun beberapa jenis satu tipi kapal yang dipilih Indonesia untuk memperkuat pertahanan lautnya adalah Kapal perang frigat kelas FRAM dan kapal selam Skorpim. Berdasarkan data yang ada, JFP menempatkan kekuatan Angkatan Laut Indonesia di peringkat ke-6 dari 145 negara. Nah, selain Angkatan Laut atau World Class Navy, Indonesia juga memiliki pasukan khusus untuk menjaga posisir pantai dan sekitarnya, yakni Komando Pasukan Katak atau Kopaska. Yang dati memiliki tugas yang sama, yakni menjaga dan mengawasi perairan Indonesia, keduanya tetap dibekali dengan kapal patroli masing-masing. Tapi kalau dilihat dan dibandingkan dengan kekuatan militer negara lawan atau Israel, negara kita jauh lebih unggul ya. Gimana menurut kalian? Comment di bawah ya. Pertanyaannya, berapa sih anggaran militer yang disiapkan Indonesia untuk memenuhi semua kebutuhan militernya? Melansir dari laman JFP, anggaran militer Indonesia mencapai 8 miliar 800 juta USD, atau setara dengan 137 triliun 720 miliar rupiah. Berdasarkan jumlah anggaran tersebut, Indonesia berada di peringkat ke-25 dari 145 negara yang masuk dalam daftar JFP. Dengan anggaran sebesar ini, sepertinya Indonesia masih bisa terus menambah kekuatan militernya dengan membeli beberapa jenis alat utama sistem persenjataan. Tidak hanya unit baru, beberapa alutsista dibeli dalam keadaan bekas pakai. Tapi mungkin saja di 2024 nanti, budget militer Indonesia akan bertambah. Selain itu, anggaran militer Indonesia juga menempati nomor 2 tertinggi di ASEAN. Wih di, keren. So, gimana nih tanggapan kalian mengenai kekuatan militer Indonesia? Comment di bawah dong. Thank you, update lovers. Terima kasih.